Jakarta terus berbenah dari berbagai sektor, antara lain dari sisi transportasi dan setelah peresmian groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini pembangunan LRT di Taman Mini terus berlangsung. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut bagaimana pembangunan LRT ini sudah ada Rifan Rizaldi di Taman Mini Jakarta Timur. Rifan, bagaimana sejauh ini perkembangan untuk pembangunan RRT di Taman Mini? Pemirsa tahap pembangunan di hari kedua LRT atau light rail transit sudah mulai dibangun terlihat para pekerja ini sudah mulai membangun tiang-tiang panjang untuk LRT. Kemarin juga pada hari Rabu kemarin Presiden Joko Widodo juga sudah melakukan groundbreaking yang menjadi titik awal pembangunannya ada di Taman Mini Indonesia Jakarta Timur. Untuk tahap awal pembangunan LRT ini dengan rute Cibubur, Cawang, Duku Atas dengan panjang rute 24 km. Dan Bekasi Timur, Cawang, Duku Atas dengan panjang rute 17 km. Dan untuk tahap selanjutnya di tahap kedua, rutenya adalah Bogor, Palmera, Grogol, Duku Atas, Senayan dengan panjang rute 40 km dan menghabiskan dana sekitar ada Rp24 triliun. Sementara itu untuk satu rangkaan LRT ini ada terdiri dari 6 gerbong dengan daya angkut 24 ribu penumpang dengan waktu estimasi menunggu di setiap stasiunnya itu 6-8 menit. Dan dengan kecepatan 60-80 km per jam. Dipekirakan proyek ini akan terampung pada tahun 2017 nanti dengan tujuan untuk mengatasi masalah kemacetan untuk di wilayah Jabodetabek. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Taman Mini Indonesia. Saya kembalikan ke studio. Riska. Ya baik, Rifan Rizal di Pemirsa melaporkan langsung dari lokasi pembangunan proyek LRT di Taman Mini Jakarta Timur. Terima kasih, selamat bertugas kembali.